Intro Wilso upacara memperingati hari kemerdekaan Indonesia di beberapa daerah dilakukan dengan unik Iya di Medan Sumatera Utara upacara dilakukan di tengah sungai Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan upacara bendera digelar di atas permukaan laut Dengan menggunakan alat flying board dan jet ski Nelayan di Pantai Purus Padang ikut menggelar upacara peringatan hari kemerdekaan yang ke-71 Upacara diikuti 50 anak komunitas tanah ombak beserta sejumlah orang tua mereka yang umumnya nelayan dan pedagang kecil Meski segala keterbatasan seperti tiang bendera tanpa tali, tanpa seragam, serta persiapan yang minim Pelaksanaan upacara tetap berjalan seperti layaknya di kantor-kantor pemerintahan Pelaksanaan upacara hari kemerdekaan di kawasan ini menjadi yang pertama dilakukan warga setempat sejak Indonesia merdeka Mereka anggap upacara ini hanya milik penyelenggara negara Upacara ini hanya milik pegawai negeri, pegawai-pegawai pemerintah Sementara mereka adalah sesungguhnya menjadi pemilik negara ini Mereka adalah sesungguhnya yang mesti menikmati apa-apa yang dihasilkan oleh negara ini Selain upacara bendera, peringatan hari kemerdekaan juga dilanjutkan dengan sejumlah lomba dan permainan tradisional Di kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara, masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Deli Menunjukkan rasa nasionalismenya dengan melaksanakan upacara bendera di tengah sungai Yang airnya kerap merendam rumah mereka saat meluap Peserta upacara berbaris di tengah sungai sambil memberi hormat kepada sang Saka Merah Putih Kepala Lingkungan 4, Kelurahan Aur, Yadi Sabil mengatakan Selain tetap menjaga rasa nasionalisme dengan melakukan upacara di tengah sungai Peringatan kemerdekaan ini juga bertujuan untuk mengajak warga bantaran sungai selalu menjaga kebersihan Buruhnya banyak yang tinggal di bantaran Sungai Deli Dan kemudian juga Sungai Deli adalah sebagai Sejarah yang sangat tinggi dulunya Dan dari itu kita sebagai masyarakat mengajak sungai-sungai masyarakat Untuk sadarlah akan kebersihan Sungai Deli ini tersebut Dan begitu Di Makassar, Sulawesi Selatan Upacara bendera digelar di atas permukaan laut Dengan menggunakan alat flying board dan jet ski Selain flying board, upacara pengibaran bendera Juga diramaikan dengan 71 perahu nelayan yang dihiasi bendera merah putih Perahu nelayan yang dikenal dengan istilah Joloro ini Berasal dari pulau-pulau di sekitar kota Makassar Menurut wali kota Makassar, Ramdan, Pomanto, nasionalisme bangsa Harus sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini Hal itulah yang menjadi salah satu alasan digelarnya upacara unik ini Anak-anak suku Kokoda yang bermukim di Kabupaten Sorong Tetap semangat mengikuti upacara bendera meski tanpa alas kaki Sejak pagi, siswa sekolah dasar Al-Ma'arif 01, kampung Malakabu Berangkat ke sekolah dengan menempuh jarak sekitar 2 km dari rumah Tak hanya para siswa, warga sekitar juga turut mengikuti upacara bendera Sebagai bentuk rasa nasionalisme yang tinggi Tim kontributor, berita satu